Intro Pendajakan untuk membuat pabrik minyak korek Di mana pabrik itu akan dikenalkan Idealnya sih adalah yang dekat pelabuhan Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham Hari ini salah satu masalah terbesar Indonesia dengan korupsi Karena itu saya mengundang kepada para ibu untuk mengirimkan surat kepada anak-anaknya Nah hari ini teman-teman kita manen korupsi Setinggi apapun jabat kamu tolong jangan buat ibu melahirkan kontor Dan yang lebih membahayakan sekarang menurut saya adalah ketika kekritisan Itu dianggap bukti tidak cinta negeri Ini seperti punya penyediaan minyak korek sendiri ya Pak Bogor Nah kata Pak Ketua Komisi adalah saat ini kan kita ketahanan pangan Target kita ke depan adalah kemandirian pangan Nah seperti beras kita sudah mulai mandiri Kenapa? Pustasian tidak punya sawah, BKI Jakara tidak punya sawah Tapi pustasian saat ini bisa memiliki cadangan stok yang cukup 3-4 tahun yang lalu mana ada yang berani bilang presiden 3 periode ya nggak sih? Sobatan 51 Sava kembali bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta berpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air Mengatasi kelangkaan, Anies Baswedan bakalan bangun pabrik minyak goreng Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat sebuah geberakan baru di tengah kelangkaan dan juga mahalnya harga minyak goreng Anies Baswedan mengaku berencana untuk membangun pabrik minyak goreng Dikutip melalui redaksi Makassar terkini Anies Baswedan melalui perusahaan daerah di DKI Jakarta sedang mempersiapkan untuk pembangunan pabrik minyak goreng Dengan tujuan rencana Anies itu untuk membangun ketahanan pangan terutama demi ketersediaan minyak goreng Tidak hanya itu, rupanya Anies juga sudah menjajaki kerjasama dengan PT Argo Jabar Perusahaan tersebut merupakan BUMD yang berada di Provinsi Jawa Barat Diketahui perusahaan itu dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna aset daerah Mengembangkan investasi daerah Memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD dan membantu menggerakkan perekonomian daerah Usaha Anies ini dinilai bisa membantu menyelesaikan masalah kelangkaan minyak goreng Sementara itu, untuk dirut BUMD PT Food Station Cipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo Mengatakan penjajakan dengan PT Argo Jabar dan juga PT Agro Jateng Kini tengah dilakukan guna mewujudkan hal tersebut Kami belum memutuskan di mana rencananya untuk membangun pabrik minyak goreng Karena baru melakukan pembicaraan awal minggu lalu Begitu bebernya, disebutkan pabrik tersebut akan dibangun di Surabaya ataupun Kendal Idealnya dekat pelabuhan, entah itu Madura atau di Surabaya Atau mungkin di Kendal Begitu ungkapnya Pamrihadi juga menjelaskan Pembuatan pabrik minyak goreng tersebut bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan Diketahui BUMD DKI Jakarta PT Food Station Cipinang Jaya Berencana membuat pabrik minyak goreng Saat ini Food Station tengah memasuki tahapan penjajakan bersama dengan dua perusahaan BUMD Di daerah Jawa Barat dan juga Jawa Tengah Penjajakan dengan Agro Jawa Barat Jateng itu adalah sebuah penjajakan untuk membuat pabrik minyak goreng Begitu kata Direktur Utama Food Station Cipinang Jaya Pamrihadi menuturkan saat ini belum diputuskan di mana pabrik itu akan berdiri Pamrihadi juga menyampaikan Nantinya akan ada pembicaraan lebih lanjut bersama dengan dua BUMD lainnya Mengenai rencana ini Dia juga menargetkan tahun depan pembangunan pabrik bisa terrealisasikan Tergantung ketika kerja selamanya dalam bentuk apa Dalam KSO kita bisa langsung lakukan Tapi kalau diharapkan atau diminta untuk membuat joint venture Atau anak perusahaan tentu saja butuh verifikasinya lebih lama Karena ada persyaratan tertentu untuk membuat joint venture Lebih lanjut Pamrihadi juga menjelaskan alasan menggandeng dua BUMD Yaitu Agro Jabar dan Agro Jawa Tengah Lantaran memiliki daya serap yang relatif sama dengan DKI Jakarta DKI Jakarta penduduknya 10 juta orang Kemudian di Jabar juga 35 juta Jateng 30 juta sehingga merupakan sinergi Poinnya adalah ketika kita memproduksi market Atau pasarnya ada apa enggak Sekarang pasarnya kan sudah digenggam Tinggal gimana kita untuk memproduksi Begitu terangnya Penjajakan untuk membuat pabrik minyak goreng Ini supaya punya penyediaan minyak goreng sendiri ya Pak? Nah, kata Pak Ketua Komisi adalah Saat ini kan kita ketahanan pangan Target kita ke depan adalah kemandirian pangan Nah, seperti beras kita sudah mulai mandiri Kenapa? Pus Station tidak punya sawah Tidak punya Eh, DKI Jakarta tidak punya sawah Tapi Pus Station saat ini bisa memiliki cadangan stok yang cukup Keburu DKI Jakarta Anies Pasodan membuat sebuah geberakan baru Di tengah kelangkaan dan juga mahalnya Harga minyak goreng Anies Pasodan mengaku berencana untuk membangun pabrik minyak goreng Digutip melalui redaksi Makassar Terkini Anies Pasodan melalui perusahaan daerah di DKI Jakarta sedang mempersiapkan Untuk pembangunan pabrik minyak goreng Dengan tujuan rencana Anies itu untuk membangun ketahanan pangan Terutama demi ketersediaan minyak goreng Tidak hanya itu, rupanya Anies juga sudah menjajaki kerjasama dengan PT Argo Jabar Perusahaan tersebut merupakan BUMD yang berada di Provinsi Jawa Barat Diketahui perusahaan itu dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna aset daerah Mengembangkan investasi daerah Memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD Dan membantu menggerakkan perekonomian daerah Usaha Anies ini dinilai bisa membantu menyelesaikan masalah kelangkaan minyak goreng Anies Pasodan melalui Senyapres 2024 Penghujung bulan Januari 2022 menjadi sangat menarik Anies Rashid Pasodan menghadiri tiga event partai politik Di sela-sela acara tersebut bahkan bergema teriakan Anies Presiden Pertama saat Anies Pasodan berkunjung ke Makassar 22 Januari 2022 Dalam acara forum Entrepreneurship Makassar di Vinici Hall Hotel Claro Dengan tema diskusi masyarakat sosial menyambut Anies Pasodan Dalam acara ini Anies Pasodan didampingi oleh petinggi partenasi tim Sulawesi Selata Kedua, ketika Anies menghadiri Zulhas Award dan pidato kebudayaan Ketua Umum Pan, Zul Kegel Hasan di Perpustakaan Nasional 30 Januari 2022 Anies juga sempat berpidato Acara ini juga dihadiri oleh Erick Thohir dan juga Ritwan Kamil Kemudian yang ketiga, peringatan hari lahir atau harlah P3 Di Jakarta pada 30 Januari 2022 Dalam acara ini Anies Pasodan diberi gelar tokoh persatuan pembangunan Oleh Dewan Buminan Wilayah atau DPW P3 DKI Jakarta Selanjutnya Anies Pasodan menghadiri harlah P3 Yogyakarta pada 31 Januari 2022 Sinyal Nasdem, Pan, dan P3 akan mengusung Anies Pasodan Sebagai calon presiden 2024-2029 makin menguap Kualisi ketiga partai itu telah melampaui batas minimal Seperti dipersyaratkan oleh Pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang pemilo Sub indo by broth3rmax